Intro Tes masal terhadap santri di salah satu pondok pesantren yang ada di Kecamatan Durena Petugas temukan ratusan santri yang diketahui reaktif Rapi tes masal ini sebagai tindak lanjut pasca ditemukannya 77 santri yang dinyatakan positif COVID-19 Pemulangan santri pondok pesantren ini dilakukan sejak minggu 15 November kemarin hingga Senin 16 November ini Pada 15 November kemarin yang dipulangkan adalah seluruh santri putra Sebanyak lebih dari 600 santri Sedangkan pada 16 November ini adalah santri putri Pemulangan seluruh santri dilakukan setelah 77 santri yang ada di sana dinyatakan terkonfirmasi positif COVID-19 Kasat Bin Mas Pora Senggalek AKP Suyono menyatakan Pemulangan seluruh santri yang sehat dilaksanakan sejak pagi hari pukul 7 hingga pukul 4 sore Pemulangan ini dilakukan dengan sistem setiap kelas Ada pun jadwal pemulangan yakni setiap kelas akan diberikan jeda waktu satu jam Sedangkan untuk para penjemput santri Jalan masuk ke pondok diarahkan lewat pintu sebelah timur dan keluar melalui pintu utama sebelah barat Dengan pihak pondok proses pemulangan ini kita jadwalkan Mulai tadi jam 7 pagi sampai nanti jam setengah 4 sore Sehingga alhamdulillah sampai saat ini pelaksanaannya lancar Sistem pemulangannya adalah bergantian dijadwalkan Mulai jam 7 sampai jam setengah 4 sore Jadi perkelas jam 7 sampai jam 9 Jam 9 sampai jam 11 11 sampai jam 1 Itu nanti sampai jam setengah 4 Kemudian untuk prosesnya nanti Wali santri masuk melalui pintu timur Kemudian ngambil santrinya Kemudian keluar dari pintu barat Alhamdulillah sampai sekarang berjalan lancar Terlalu diketahui bahwa saat ini jumlah total santri positif covid-19 ada 77 pasien Dari seluruh pasien tersebut 17 lainnya dinyatakan sembuh Sedangkan 60 lainnya masih menjalani karantina di asrama covid-19 terenggaleng Sementara itu untuk 123 santri yang dinyatakan reaktif Masih akan dilakukan swab test secara bertahap Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.